bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman siang mulai terasa panas ya pagi tadi masih cuaca masih gloomy karena habis hujan semalam dan panasnya mulai bikin keringetan ini guys mulai menyengat semoga teman teman yang udah mulai kerja itu masih tetap semangat ya walaupun cuaca mulai terasa terik mataharinya bikin apa ya, bikin ngantuk atau bikin apa ini oke, i'm gonna show you one of the catelea here with the yellow color it is called catelea or cateleanti nail hammer awalnya saya tuh bingung menyebut nailnya itu n-e-l-l or n-a-i-l seperti nail atau paku ternyata yang diregister di blu nanta adalah n-e-l-l so this is a cross between rlc high daddy like cross with cateleanti barut star trek and register by rf orchids in 2005 udah lumayan lama ya diregister oleh rf orchids kayaknya dari thailand itu guys and if you looking at google on or on the internet there are so many color variety of this catelea nail hammer ada yang warnanya itu putih dengan kombinasi kuning ada yang warnanya kalau ini sih menurut saya kuning muda terus ada kombinasi apa kuning tuh? aduh ini i have a dirty hand if you can see that actually it has a very nice color combination with this light pink light yellow color with the darker yellow color on the petals and also darker yellow color on the laralum and it has a nice smell of rose although it doesn't really strong as the catelea carriates miniquini as i mentioned on my previous video jadi ada aroma bunga mawar juga walaupun aroma mawarnya itu tidak sekenceng ataupun tidak sekeras dari catelea sebelumnya yang sudah saya bikin videonya itu catelea carriates miniquini kalau yang ada di depan teman-teman sekarang ini aroma mawarnya itu sama harum juga tapi tidak kenceng banget and let's see the size of the flower i think it's not too small it is a kind of medium size ukurannya termasuk medium ya karena padahal sebenarnya kalau kita lihat dari induknya yaitu catelea haddy like kayaknya itu lumayan besar bunganya guys mungkin karena dikali sama farut star trek maka dia ikut dengan ukuran farutnya ya yang tidak terlalu besar alias medium now let's see the plan kalau melihat pohonnya ini juga sepertinya mengecil guys because i think that haddy like has a kind of big bulb kalau menurut saya haddy like itu kayaknya bulbnya itu besar ya daunnya juga lebih besar dibanding yang ini jadi bener-bener dia sudah disilang sama farut star trek jadi lebih kate atau kuntet gitu guys tapi daunnya masih tergolong daun yang lebih lebar dibanding dari daun anggrek katelea biasa misalnya intermediate gitu this has a white leaves although the size of the leaf is not so tall ya gak terlalu tinggi daunnya you can compare the size of the bulb here with my little finger kecil banget setelunjuk bahkan ada yang paling tinggi itu hanya gak nyampe setelunjuk saya tingginya guys this time i'm using charcoal istimedia mungkin bawaannya itu masih sabut kelapa yang utuh guys tapi karena takut busuk ya apalagi pohon ini juga dia tidak terlalu menyukai tidak terlalu banyak air jadi nanti akan busuk ataupun bulbnya ini akan keriput kemudian juga atau mungkin ini bukan dehidrasi ya keriputnya kadang keriput itu disebabkan karena terlalu banyak air kalau teman-teman gak percaya contohnya adalah ketika kita berenang tangan kita akan keriput nah itu kan bukan karena dehidrasi melainkan karena terlalu lama terendam air begitu juga hal yang sama terjadi pada bulb ataupun batang dari katlea jika medianya terlalu banyak penyimpan air maka kemungkinan bulbnya akan mengkerut keriput gitu guys jadi nanti bisa teman-teman perhatikan ini bulbnya mengkerut karena kebanyakan air atau malah kekurangan air ya silahkan teman-teman perhatikan sendiri baik dari cara penyireman maupun dari segi klimat disana apakah terlalu panas ataupun peduh so i really love the flower here although it only give me one flower but i'm satisfied enough walaupun hanya satu kuntumbungan tapi sudah lumayan untuk membuat hati saya senang karena bisa disandingkan dengan anggrek-anggrek kata lain-lainnya ya guys so this is it katlianti nail hammer thank you for watching bye-bye